Halo kawan magista, nama Maria Christine Yulianti selalu diunggulkan dalam nomor Tenggak Putri pada masanya. Kelihayanya bermain di lapangan, didukung dengan ramah dan kesopanan yang ia miliki, membuat ia semakin menjadi idola banyak orang. Tak hanya karirnya, kisah asmaranya pun sempat menjadi sorotan, tak cukup rasanya jika hanya mengenal Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, yang memiliki kisah asmara di balik perannya untuk negara. Berawal dari seringnya bertemu ketika latihan di Platnas, nama Maria Christine juga sempat dikabarkan memiliki cinta lokasi dengan skuad tunggal putra Indonesia, Simon Santoso. Bagaimana kisah keduanya terjalin cinta lokasi hingga diwarnai cedera? Bersama saya, Ayusofitri Inua Magista 8. Maria Christine Namanya menghiasi deretan atlet bernomor Tenggak Putri yang dikenal sebagai penyabat perunggu Olimpiade Beijing 2008. Ia pun mengaku prestasi tersebut adalah prestasi terpenting baginya sepanjang berkarir. Bukan hanya karena penyabat medali perunggu dalam bertanding, Maria dikenal memiliki gerakan yang lincah. Ia juga memiliki andalan pukulan menyilang depan net yang cukup menyulitkan lawan. Selama berkarir, Maria juga memiliki julukan Queen of Three Games atau Ratu Rubber Game. Hal itu dikarenakan, dari catatan BWF, ia sering memenangkan pertandingan dengan Rubber Game. Dengan mengulur pertandingan menjadi Rubber Game itulah, Maria yang cerdik selalu mengatur pola permainan menjadi rally. Ia akan menempatkan bola di sudut-sudut lapangan hingga ketika sang lawan sudah kelelahan. Ia akan memberikan pukulan andalanya. Dari permainannya yang elegan, ia memiliki sederet prestasi luar biasa lainnya. Seperti dikutip dari Indosport.com, ia menjadi juara pada Cheers ASEAN Satellite 2006, Runner-up German Open 2006, Medali Emasi Games 2007, Runner-up Jarum Indonesia Open 2008, dan Runner-up Uber Cup Jakarta 2008. Bernama lengkap Maria Christine Yulianti, ia adalah wanita kelahiran Tuban, Jawa Timur. Berawal memiliki niat menjadi atlet karena suruhan sang ayah, Maria akhirnya mencintai dunia yang ia jalankan. Hingga di tahun 2005, ia pun berhasil masuk PB Jarum setelah sebelumnya sempat ditolak. Melalui kesempatan itulah, Maria bertekad untuk menunjukkan prestasinya dengan mengikuti final turnamen nasional. Sehingga membuat namanya dipanggil oleh PBSI dan ditarik masuk menjadi bagian pelatnas Cipayung. Sekitar 13 tahun yang lalu, tepat pada 2007, bersamaan dengan karirnya yang semakin meningkat, Maria Christine pernah dikabarkan menjalinkasih dengan Simon Santoso. Dituliskan pada laman 2000an.com, kisah asmara mereka terjalin ketika sama-sama sering dipertemukan di pelatnas Cipayung. Membuat keduanya saling berinteraksi dan tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Meski kisah cinta mereka tak berjalan lama, skuad tunggal putra Indonesia itu menjadi bagian asmara Maria yang dibilang cukup istimewa. Meski lebih mudah dibanding kekasihnya, Simon menunjukkan dirinya mampu menjadi pasangan yang selalu mendukung Maria. Terbukti ketika ia terlihat mendukung sang kekasih saat pertandingan Piala Sudirman 2007. Yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia. Kala itu, Maria Christine turun sebagai jagoan Indonesia bernomor tunggal putri di partai kedua. Melawan tunggal putri andalan Inggris, Tracy Holland. Yang pernah meraih medali emas di Commonwealth Games 2006. Mendapat lawan yang tak mudah, Maria juga menanggung beban, di mana saat itu ia dituntut menang, karena Indonesia telah tertinggal 0-1. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia tanpa dukungan Skotlandia sendiri, tak se-fantastik Indonesia priha support terbulu tangkis. Hanya ada beberapa pendukung untuk atlet Inggris. Dukungan dari para penonton tentu saja berpengaruh bagi sang atlet yang sedang bertanding. Melihat Maria tanpa pendukung kala itu, Simon akhirnya berinisiatif untuk mengetuk botol kosong yang sedang ia pegang ke bangku di depannya. Tindakan Simon itu akhirnya diikuti oleh pemain Indonesia lain, yang membuat suasana semakin meriah. Walaupun tak cukup, dan Maria pada akhirnya harus kalah dalam dua set sekaligus, 18-21, 19-21. Tapi setidaknya, Simon telah memberikan dukungan terbaiknya untuk peraih medali perunggu Olimpiade Beijing 2008 tersebut. Berbeda dari Maria Christine, Simon Santoso sudah lebih dulu masuk ke dalam pelatnas. Pemain kelahiran Tegal 1985 itu memang sudah menggemari bulu tangki sejak kecil, hingga bergabung dalam klub PB Tangkas Jakarta dan masuk pemusatan latihan nasional pada tahun 2002. Meski tak banyak yang tahu, tapi dari pelatnas itulah mereka saling menunjukkan ketertarikan pada masing-masing. Mulai dari latihan bersama sampai saling tunggu jika salah satu di antara mereka belum selesai. Diisukan bersama sejak 2007, kisah mereka semakin banyak diperbincangkan oleh Badminton Lovers Indonesia. Hingga di tahun 2008, tahun ini disebut sebagai Tahun Kejayaan Maria, karena beberapa kali berhasil memenangkan pertandingan. Tapi kemudian, tahun 2008 disebut sebagai Tahunnya Maria dan Simon. Selain kisah asmara mereka, julukan tersebut dikarenakan aksi mereka di Indonesia Open 2008. Maria dan Simon sama-sama menginjakan kaki sampai partai final Indonesia terbuka ini. Bagi Simon, final Indonesia Open 2008 ini merupakan final super series ketiganya. Sementara, bagi Maria, mengikuti laga final super series ini adalah kali pertamanya. Jika julukan pengantin emas diberikan kepada Susi Susanti dan Alan Budikusuma, tapi julukan pengantin perak diberikan kepada Maria Christine dan Simon Santoso. Karena sama-sama harus kalah dari rival mereka di lapangan, Simon harus kalah dari rekan setana airnya, Sony Dwi Kuncora dengan 2-1-19, 4-1-21, dan 9-21. Sementara Maria harus tahkluk dari unggulan Cina, Zulin dengan Rubber Game, 4-1-21, 4-1-17, dan 4-1-21. Pasca menjadi runner-up dari kejuaraan tersebut, keduanya kemudian disibukkan dengan kesibukannya masing-masing, terutama Maria Christine, yang kala itu melakukan pelatihan ekstra sebagai bentuk kesiapan dirinya untuk menghadapi Olimpiade Beijing 2008. Hubungan Maria dan Simon pun dikabarkan kandas. Bahkan ketika Simon diwawancarai di sela latihannya, ia merasa enggan hal itu untuk diungkit, terutama perihal kisahnya di Piala Sudirman 2007 lalu. Tanpa tertarik, ia hanya mengatakan, kisahnya dan Maria hanyalah kisah lama. Melalui wawancara itu, berita akan keduanya seakan tenggelam begitu saja. Sudah tak banyak yang membahas kisah Simon dan Maria. Namun kemudian muncul berita, nyaris adanya CLBK di antara mereka yang terkuak ke publik. Karena diketahui, Maria dan Simon kembali saling berkomunikasi dan berbalas pesan di aplikasi Messenger. Tentu saja kabar tersebut cepat tersebar dan kembali menjadi bahan perbincangan dan tak sedikitpun dari badminton lovers berharap berita itu benar adanya. Namun sayangnya, berita itu harus terbantahkan ketika Maria mulai menjalin hubungan dengan atlet PB Jarum, Andre Kurniawan. Sudah tak menjadi rahasia umum kalau Maria menderita cedera yang cukup serius. Kejadian tak mengenakan itu sempat dialami Maria Christine setelah tersingkir dari kejuaraan Indonesia Open Grand Prix 2010 silam. Dilansir dari olahragakompas.com, Maria harus mengalami cedera otot paha kanannya. Dan di tahun 2012, dikarenakan cedera yang tak kunjung sembuh, Maria terpaksa untuk gantung raket setelah sebelumnya memutuskan keluar pelatnas pada tahun 2011 karena cedera yang berkepanjangan. Setelah pensiun, Maria tak melupakan dunia yang membesarkan namanya tersebut. Ia kemudian menjadi pelatih bulu tangkis bagi U15 dan U13 di tahun 2014. Simon juga sempat beberapa kali terkena cedera hingga prestasinya sempat dipertanyakan oleh PBSI. Mulai dari cedera yang ia dirita dan membuatnya absen pada Korea Open 2013 dan cedera yang diderahnya saat mengikuti Thailand Open 2016. Simon kemudian membulatkan tekat untuk gantung raket pada 2016 dikarenakan cedera yang selalu kambuh dan tak kunjung sembuh. Berbeda dari sang mantan yang kemudian menjadi pelatih pasca pensiun, Simon kemudian terjun sebagai pebisnis di bidang konstruksi. Kini keduanya sudah menjalani kehidupan masing-masing. Maria Christine kemudian menikah dengan Simon Andri Setiano pada 17 September 2016 dan menyudahi karirnya sebagai pelatih dengan fokus sebagai ibu rumah tangga. Dan Simon Santoso yang kemudian terus mengembangkan bisnisnya dan menikah dengan kekasihnya Evelyn Carmelita. Apakah kawan Magista juga mengikuti kisah asmara mereka dulu? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!